dengan ngobrol dengan orang yang sudah lama gak ketemu memang jadi menggali kenangan-kenangan ya menurut Mas Didi harus diceritakan ke istri gak kejadian ini? ini sih ya mending orang deh kok bisa ya? kok bisa ya? hee kok ada ya orang yang lain kayak gini misalnya? aku, pertanyaanku kan begitu aja ya? hee sebentar, aku yang ketemu mantanku enak enak hehehehe lu karena ketemu orang singbok sayang ini kan hampir kebanyakan kita mah justru gocek ngasak hehehehe apa ke diskusi? selamat pagi teman-teman semuanya selamat datang di buka buku mari membuka dan terus membaca kita kesempatan kali ini kedatangan seorang penulis muda muda kurang kan? muda muda dari ee pantai utara jawa oh ya dari pati ya pati bersama dengan Mas Didi Wahyu Kurniawan beliau sempat menulis beberapa buah buku jumlah kurang kan? terlalu tiga atau empat tiga atau empat buku ini Dewi lalui tapi yang terbit terbit semua itu ya? satu Mayor Liani kan diterbit ke Dewi yang Mayor judulnya sahabatmu Alien judul Sarjana Mas Buk Sarjana Mas Buk iya sedikit ya Sarjana Mas Buk tentang apa itu? tentang saya ya tentang aku lah bentuknya novel ya? wah keprosa sih sebenarnya prosa? tutur cerita biasa kayak orang ngobrol untul hat untul hat tahun berapa itu Sarjana Mas Buk itu? 2012 2012? ini berapa itu? 2022 itu buku itu sekarang masih beredar ya? ee digitalnya masih? digitalnya masih masih playstore ada kata ya eh google apa? google book ada google book ya dijual disini nah iya nanti bisa teman-teman cari yang penasaran tentang Sarjana Mas Buk ini yang bercerita mengenai perjalanan Mas Didi di dalam berpetualang di Solo kan ya? Solo oke ee di kesempatan ini di konten Buka Buk ini Mas Didi membawa sebuah buku judulnya Cinta Lama dari Mas Putut EA ya Halo Mas Putut bukunya kami ulas ulas pertanyaan pertama Mas Didi kenapa memilih buku itu untuk dibicarakan disini? ya kan ada pertanyaan sebelumnya buku yang paling terakhir dibaca apa? oh gitu ya? paling anjar dibaca apa? ya ini cari-cari di pas bukai aplikasi pusnas perpustakaan nasional itu digital digital bukan digital malam-malam itu kok memilih bukunya yang ini kenapa? enggak ngerti enggak tahu ingin ini bukan karena Mas Pututnya? oh ya enggak ternyata enggak Mas enggak enggak tapi kata-kata sama Mas Indragusta pernah posting tentang ini kata-kata terus pas di pusnas itu kata-kata timbang tukung download nilai online saja buku itu novel ya Mas? enggak tahu novel kayaknya novel oke mungkin pertama kita ulas ceritanya Mas ya buku itu menceritakan tentang siapa bagaimana konfliknya kalau cinta lama itu itu berarti mantan ya? oho sih jadi sesuai apa jenisnya? apa yang ini? sinonim? epilog sinopsis iya jadi ada lelaki gitu dia seorang penulis gitu ya mantan aktivis juga di tokoh itu ya? oho namanya siapa? gue tahu ya Lali lupa jadi dia harus bertemu dengan seorang perempuan setelah 20 tahun gitu dan memang harus bertemu menurut dia harus bertemu dan dia harus memastikan apakah diantara mereka masih ada rasa cinta atau cuma ilusi kayak gini apakah ternyata dia masih memandang rasa cinta atau hanya ilusi perasaan belakang 20 tahun? 20 tahun di sini sedikit kan enggak ketemu untuk memastikan itu apakah si perempuan dan si laki-laki itu itu selama 20 tahun itu sudah saling menikah dua-duanya ya? kalau aku yang perempuan enggak begitu ingat tapi yang laki-laki ini di akhir di akhir bercerita itu kan dia ternyata ketemuannya di resto di hotel dimana di hotel itu anak sama istrinya sih itu nginap gitu oh waduh kok hampir seperti perselingkuhan ya? enggak tahu dia di sini enggak ada kata-kata selingkuh sih cuma ingin memastikan aja perasaannya gitu kayak offline kalau dirimu pernah ngerti film judulnya Ordinary People ya? Barat ya? iya terus yang jadi vokalisnya Green Day itu siapa namanya? Joy Armstrong apa-apa itu itu ya kayak tapi dikisahkan dia seorang musisi terus dia sudah punya anak di film itu? enggak di film itu tapi dia ikut ketemu kalau mantannya di hotel dan orang-orang koko-koko ya cuma dialog-koko gitu maksudnya ketika dia keluar dari sana rasanya itu oh coba gini kalau gitu untuk memastikan itu aja itu susah enggak sih? orang-orang ngerti ya oh bukan bukan artinya kejadian seperti itu ketika aku pribadi gitu maksudnya keputusan lagi-lagi untuk untuk melakukan untuk untuk mengambil langkah kayak gitu ya hmm soalnya aku dulu pernah kayak gitu wow tapi posisinya belum nikah sih aku cuma mau ngerti baik itu memastikan sih jadi sih gimana tuh anak rasanya aku tuh sih nih nikah eh pas cewek yang nikah gitu ya tak tak oh berarti motivasinya hanya sekedar yang disek ya pengen kayak valid validasi bahasanya untuk cross-check itu tak sih wes dan jawabannya iya dan tidak pun ya wes tidak ada follow up apa-apa nggak ada yang misalnya tidak akan tidak akan dikejar dengan pertanyaan apakah sampai sekarang itu nggak karena yang kita tanyakan pas masa lalu itu itu cerita itu ceritanya mas pudut atau mas pudut nggak tahu ya ini buku novel ini biasanya memang lebih lebih cerita pribadinya sih oke mungkin pertama mas ceritakan secara singkat dulu mas ya tentang tentang kisah di sana itu nama tokonya siapa itu Lali aku wuhh suhu diangkat maksudnya berarti ya enggak karena aku memang kayak gitu ingatan-ingatan jadi aku baca buku gitu yang gena novel misalnya ada ceritanya atau nonton film gitu ya aku tak nikmatin maksudnya nggak harus nggak harus singkat eh pertama itu dulu ya ceritakan secara secara singkat dulu ya yang singkatnya ya kayak itu tadi ada laki-laki laki-laki dia harus apa jenengnya istilahnya gue lah ngesi gitu disikipi gitu cuma itu sih mungkin ini singkat banget mas kalau ini sedih isinya banyak ilustrasinya karena memang singkat banget sih ringan ya? ringan ringan tapi menarik nggak sih? menarik dimana menariknya? dialog-dialognya tuh wajar maksudnya kisah ini maksudnya nggak ada nggak ada apa ya romantis bisa bahasa yang iya bahasa roman roman nggak ada ngobrol ngobrol sekarang ngobrol terus menariknya dimana? misalnya novelnya Amato Hari Renggeng Dukuh Faro itu kan dia pandai yang menariknya karena ini personal wih ini Amato Hari kan pakai kita harus punya bekal data apa-apa lah kalau ini kan nggak baca baca aja wih 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 neko pun kalau disuruh mau ulang ya kita nggak nggak bakal tak ulang juga baca ini mungkin cukup sekali wih dan apa apa namanya endingnya diceritakan bagaimana? apakah saling cinta? enggak ya wih setelah si perempuan itu ngomong silahkan pamit jawabannya iya aku biar senang karena kue ini termasuk termasuk apa ya ini mbak ini mbak kue perempuan itu masih ingatannya masih detail banget disini diceritakan apa adanya dia yang lakukan itu iya iya ini lebih ke laki-lakinya perspektif laki-laki perspektif laki-laki sudut pandang orang pertamanya laki-laki laki-laki konfliknya sedikit ya iya tapi ketanya konfliknya sedikit apa banyak dari awal ini udah kayak konflik sebenarnya konflik kepada diri sendiri juga pembukaannya sudah konflik ini di kepalaku terlalu banyak bertebaran kisah-kisah pecahan kenangan itu puitis bukan dialog biasa biasa saja inti bukan dialog dia deskripsinya tapi pas begitu masuk dialog bener-bener bener-bener ngobrol kayak dengan ngobrol dengan orang yang sudah lama gak ketemu memang jadi menggali kenangan kenangan hal ini oh ada umurnya juga ini enak hal ini ada misalnya udah berlali aku misalnya pas kelingan nembak selama 40 kali ditolak kayak gitu dihadirkan juga oh laki-laki itu dulu nembak perempuannya kurang lebih 40 kali ditolak semua ditolak lah kok kenapa di akhir ditanya kamu dulu mau ngobrol dengan orang yang sudah ini lu ada perasaan cowoknya ini tidak senang orang ini cowoknya ini cowoknya ini cowoknya cowoknya memang validasi dari dirinya sendiri aku ini bisa 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 iya iya masih sebagai seorang laki-laki yang sudah menikah iya anak itu anak itu itu bagaimana itu mungkin selama itu itu bermanfaat artinya membuat dia lebih lega tidak menjalani hari-hari setelahnya oh kenapa enggak umur berapa 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 daripada mengganjal tapi ada sesuatu yang mengganjal di perasaannya wih masalahnya mengganjal di perasaannya selama 20 tahun mantan kekasihnya berarti dulu memang tidak pernah jadi pernah jadi kekasihnya itu berarti kasus stick lagi-lagi enggak semua laki-laki begitu kan enggak semua aduh aku aku sepakat dengan bola ini mending mungkin sih entah itu konteksnya nanti dianggap seliku atau enggak enggak tahu ya tapi kita istilahnya menguji diri kita sendiri lagi-lagi bukan hanya ngobrolannya bertanya enggak ada follow up kan enggak ada tapi istrinya tahu enggak enggak di sini enggak di sini posisi istrinya di kamar nah menurut mas Didi harus diceritakan ke istri enggak di jadanya enggak mending orang deh mending orang enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu kalau masalah itu selesai bukan maksudnya enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu seperti itu peluang untuk sudah diingatkan orang apa orang yang kita menonton latar belakang si mantan saya kalau itu orang dekat maksudnya satu lingkaran mungkin bisa tapi kalau benar-benar jauh berarti ini kalau ada yang tidak ada di dunia orang masalah dunia orang lesu ya dunia orang masalah jelas olidasi menarik saya saya belum saya itu sekarang duduk selesai ya duduk selesai 30 menit kira-kira inset apa lagi mas yang didapatkan mas ini kan tentu itu beda nah aku jadi lebih rato 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 yang ngomong itu yang ngomong dan untuk memastikan dirimu sendiri oh malah lebih ke diri sendiri lebih ke diri sendiri aku ini sesuatu yang tidak jelur apa orang misalnya selain kasus ya mungkin relasi dengan orang tua atau yang orang kita masih mencari apa yang yang misalnya konfirmasi misalnya misalnya kasus apa orang ngerti kan misalnya kan kan ya tidak semua anak juga bisa bercerita dengan baik kepada orang tua yang terhadap masalahnya berarti lebih wanyo ngomong wanyo ngomong padahal wanyo ngerti ngerti musik tapi yang kira-kira bisa karena ini kayak evaluasi kayak refleksi akhirnya oh lakonannya itu ini untuk koreksi untuk perbaikan bukan untuk dia niatnya selingkuh kan ya 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 betul itu aku wanyo ngakoni kurangnya kita memang kita masih ada sesuatu yang burung selesai itu sih yang tak tangkap malah gue ini mulanya aku buat jernih agak ini agak lupa perbulatan 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 mungkin mungkin kita kayak rekonstruksi ulang itu mungkin dia ada-ada embasnya ke keluarga tapi kita kan gak tau karena ada masih ada kan jalan sesuatu yang belum selesai ini gak tau juga ini speak up lah wanyo ngomong wanyo ngomong kurangnya termasuk konfirmasi tapi aplikasinya kan luas ya luas luas misalnya mengkocok nageh dip misalnya iya iya bener gue luas ini aku katakan tadi pakew pakew barangnya kan kalau mungkin terlalu lama juga jadi ini ganjilan eh dengan konsekuensi buruk apapun ya iya iya bener ambil resiko terjang tetap sekarang nanti kita dapat label apa ngur ini pakaian belakang itu loh udah jelas ya isinya itu memang coba ya coba ya seorang lelaki berusaha menghindari pertemuan dengan mantan kekasihnya selama 20 tahun oh berarti selama 20 tahun itu karena ketemu sengaja menghindar sengaja menghindar motivasinya apa menghindar itu ya mungkin dia ini ketemu seorang senang terus dia diberanikan diri untuk ketemu setelah 20 tahun itu kok nggak dikejar ya kok dia menikah dengan enak alasannya enak alasannya enak alasannya di dialog itu ada alasannya apa enak alasannya waduh apa ya lelaki aku lelaki tenang tapi enak seorang lelaki berusaha menghindari pertemuan dengan mantan kekasihnya selama 20 tahun tapi ada sesuatu yang mengganjal di perasaannya hingga akhirnya dia memutuskan untuk menemui mantan kekasihnya apakah ternyata dia masih mau mendam rasa cinta atau hanya ilusi perasaan belakang oh langgaris bawah ya dia pengen membuktikan kepada dirinya sendiri ya iya kok bisa ya kok bisa ya kok aku kadang-kadang cek kalian kan ya cek kalian cek kalian bukan kok bisa cek kalian tapi dia senang kalau di dadaannya dia buju lah kalau keadaan tidak mengumumkinkan kan misalnya oke kemungkinan misalnya pas kita pas kuliah sih kuliah kuliah terus mungkin dia harus kembali ke tempat asalnya aku tuh di jodohnya aku tuh sedak wong tua dan lain-lain macam-macam apa lagi ada lagi itu gak insight insight yang lain misalnya korelasi dengan pengalaman atau konteksualisasi di hari-hari ini ya kalau selain konfirmasi aku mau kalau iya kesini aku lu ketika kita mau melakukan sesuatu pertimbangannya sudah sudah harus lebih lebih matang ketika mengambil keputusan kalau seadanya dia tidak mengambil keputusan yang ini gue bahasanya apa dengan keluarga ku mungkin dia lu ngerti kalau ini jitu toko yang mana mungkin dia perhitungannya lebih banyak perhitungan itu ya ganjalannya tidak terselesaikan itu jangan-jangan akibatnya dia menjadi tidak optimal ke keluarga itu enak enak pertimbangannya tapi menurut gue perlu dikommunikasikan sama istri ya monggo ya monggo kok rambung undang rambung ya monggo enggak ngerti ya monggo itu yang tau kondisi sama arklat gue coba ini ini banyak ilustrasi ya mas ya monggo ilustrasi tapi aku mau digital kan maksudnya aku orang-orang terlalu gagas ini aku harus fokus ini ini mana oh berarti peran ilustrasi disini tidak 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 menghiraukan tidak menghiraukan tapi apapun loh ilustrasinya apapun apapun ya digital kita orang-orang udah hehehe tapi nanti salam ini oh iya tapi karena aku orang ke distrak kalau ilustrasi ini jadi bisa lebih cepat jadi bisa menikmati alur ini mungkin buku yang sejenis ini bukunya itu bukunya Sujiwa Tejo pernah ini baca nggak ya kan juga beberapa diselipi ilustrasi-ilustrasi begini tapi nggak setiap halaman begini sih hehehe nah cuma kalau saya membaca Sujiwa Tejo itu kan rosa yang kantil gue ee getir getirnya kena banget jadi misalnya iya sama dia bercerita misalnya kisahnya atau kisah ee rawana atau kisah siapa getirnya kaya ini rosa ini aku membekas membekas wah ini jadi dalam gitu loh sangat dalam nah ini ke situ nggak ya? atau rasa apa yang yang berkesan enggak sih ya ketika mau coba pikiranku hampir-mir kenapa ada yang mengatakan ini misalnya aku pertanyaanku kan gitu ya kenapa ada yang mengatakan ini awalnya terus 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 aku harus tahu sih ini cuma dengan kondisi yang berbeda maksudnya aku harus konfirmasi ke seseorang kondisi kondisi aku harus konfirmasi ke raya? enak orang enak enak kaya kamu ciji apalagi? apalagi man? kondisi yang mau kondisi kondisi cinta lama ini layak baca layak banget layak baca layak banget layak banget kenapa? ya siapa tahu kita punya kemungkinan dan kecenderungan seperti itu harus menguatkan buku ini semacam jadi panduan gitu ya? iya salah satu ya kayak panglanang ini salah satu juga bisa panglanang ini salah satunya panglanang ini panglanang ini panglanang ini kurang buku ini bisa jadi referensi itu tadi panglanang ini panglanang ini nggak ngerti nggak maksudnya kan jadinya panglanang ini panglanang ini ya mungkin bisa panglanang ini panglanang ini tadi panglanang ini mungkin ini enak seperti ini diceritakan perempuannya nggak misalnya dari dari sudut panglanang perempuannya atau dari ada kan pas dialog itu saling-saling melempar pengalaman saling melempar argumen juga enak tapi nggak itu ya nggak dalam ya maksudnya percakapan biasa gitu yang menarik dari percakapan biasa apa itu kan? jujur biasa malah yang biasa bahasa bahasa semua ya? oh malah 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 ini itu baca dulu kamu tidak lapar ini gantian aku yang bertanya supaya topic obrolan bisa beralih ada makanan apa di sini? aku belum lapar sih sama kalau begitu kenapa mau makan? makan oh semacam adegan realnya iya 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 tidak orang tidak bayangin orang tidak bayangin ini ini tidak iya imajinasi langsung tergambar ya tergambar nah mas jd kan sering baca tulisan-tulisan mas putut yang lain iya beberapa buku enak sih eee sama gak? atau bedanya dimana? iya iya kayaknya mas putut ya kayaknya mas putut ya ya mungkin sekarang enak nyermati caption-caption yang di instagramnya postingannya itu iya kan benak iya iya bisa langsung dikunyah gitu ya gak perlu mikir gitu ya selain konflik itu maksudnya konfliknya gerung-gerung? mungkin nyinggol-nginggol kemana tema-tema apa gitu salah satu percakapannya atau gak sih karena itu dia digambarkan dia seorang aktivisme ya tapi gak gak senang demo demonstrasi ini gak senang dia aktivis tapi tidak diperdalam ya kegiatan kegiatan aktivismenya gak itu ya enggak jadi penulis iya gitu ya dia juga penulis gitu ya eee ini eee 142 halaman ini berapa persen yang akan dia apa berkomunikasi dengan mantannya ini semuanya ini berarti sejak awal langsung dia ketemu iya iya ini settingannya ada di restoran restoran hotel ini kalau terjadi di kehidupan nyata kejadian 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 percakapan di sini itu berapa lama? berapa menit? berapa lama? berapa menit? berarti real ya? seolah-olah 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 kejadian ini misalnya nyata semua ini ini buku ini ya semua ini tapi kita sama kayak film ini bisa bisa tidak terlalu berhasil makanya mau saya rambungi sepira enggak menyesal jadian baca ini? enggak kenapa? atau ada nilai apa lagi? aku baca pun enggak pernah menyesal oh iya betul betul aku enggak merasa wasting time enggak merasa ngebang-ngebang ratu enggak bahkan beli agak mahal dikit menurutku ya enggak 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 benar ya maksudnya buku ringan tapi bermakna di dalam gitu enggak ada film apa ya namanya ya filmnya aku lupa tapi film itu dia di pesawat di sebuah pesawat jadi 1 detik di film itu sama dengan 1 detik di kejadian nyata jadi filmnya 1 jam setengah itu iya 1 jam setengah 1 jam setengah bodoh ini film kayak rekonstruksi ulang jadi rekonstruksi iya ini film misalnya besok ketemu lagi seminggu kemudian film itu enggak detektif lah mengungkap pelaku pejahatan ini yang jadi aktor intelektualnya apa yang jadi penjahatnya apa dan itu enggak boseni filmnya ini kayak gitu ya yang sama ya iya orang dan kita tidak perlu balik ke awal gitu enggak ayo coba 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 rampong orang dari teman ini mau anak apa sih kejadian di belakang eh saya jombongnya apa sih orang kalau Mas Jiji kan penulis juga melihat tulisan yang seperti ini ini termasuk baru atau sudah punya pengalaman atau bagaimana mungkin kalau 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 itu enggak tapi kalau kalau referensi aku nulis ini oke berarti baru yang yang Mas Mudut khas ya khasnya Mas Mudut khas Mas Mudut kalau mau belajar tulis dibaca sebentar kalau mau belajar tulis dibaca tulisannya Mas Mudut yang ini iya salah satunya oh kayak enggak ada beban beban apa harus bikin sesuatu yang yang kayak ngobrol biasa gitu ya iya pendeskripsinya kan juga iya orang orang kedawan tapi bisa merasakan oh ini ngerestu itu menurut Mas Jiji mudah atau sulit menjadi penulis yang seperti ini nah tingkat kesulitan tetap akal tetap sulit malah hangat karena kita bener-bener lepas dari apa ya sastra atau kuduh misalnya kita menghargikan humornya harus lucu harus melucu tapi ini ini enak dikatakan senyum-senyum ini enak dengan mengalir dimana orang orang ya pas ini enak enak ketika mereka gujan kita bisa merasa gujan kayak canggung tapi kerasa Mas Jiji ketika baca ini Mas Didi menjadi orang lain yang melihat mereka atau Mas Didi merasa menjadi orang pertama ini? tetap aku dilalai bisa jadi orang yang nonton ah oke pertanyaan selanjutnya menurut Mas Didi tulisan yang bagus itu bisa pembaca bisa menjadi orang yang mencerita atau melihat dari sudut pandang yang lain misalnya kayak cerita ini aku jadi uang di meja sebelahnya nonton kalau merasakan kalau merasakan iya bisa kita bisa bisa jadi orang yang disitu tapi kan maksudnya untuk mungkin untuk durasinya enggak sampai seles karena kan kayak kita nonton kayak kita nonton tayangan terus kecedak iklan yang lain ketika kita nonton mungkin bisa tapi kan begitu banyak iklan kita juga out ya kalau itu maksudnya tergantung kita yang baca gitu tulisan bagus apa yang bagus itu apakah bisa menyeret kita ke dalamnya atau enggak ya enggak juga sih tergantung bekal 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 yang lebih ke bekal yang baca misalnya misalnya kayak kita nonton film harusnya nonton sorry nonton bokep tuh film gitu kita melu kerangsang tapi kan kita jadi orang yang disitu misalnya tapi kan enggak harus gitu misalnya oh film bokep kita nonton film bokep itu kita menjadi dia apa kita melihat adegan itu oke oke aku jarang soalnya nonton hehehe diakoni kalau kita lantangnya diakoni ya frekuensinya jarang ya orang 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 ini kan ya oke oke ee ano mas apa saya pengen melihat cara seorang laki-laki tokoh tokoh disini ee ngobrol dengan seseorang yang pernah dia suka ee apa bertemu tidak bertemu sangat lama 20 tahun itu tema apa yang diinggap yang di 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 obrol awalnya tetap bahasa bahasa enak canggungnya enak bahasa bahasa tapi begitu masuk ya momen-momen mereka ketika masih flashback ya iya enak dibahas juga saling ejek karena udah tua gitu ya enak enak iya natural sih kayak alamnya yang padahal kan oke ini bodoh-bodoh orang ketemu ketemu mungkin begitu ya cerita masa lalu ini kan dia yang disenang iya bedaannya ini karena yang yuki mau termasuk adegan mbak adegan apa yang diceritanya adegan-adegan itu ya yang membuat canggung iya sebentar aku yang ketemu mantanku enak enak yang terjadi enak aku apa ya yang terjadi dengk tidak akan mengungkit itu kan enak kalau kita sudah ada orang yang berpikir, yang berpikir, takaran kan dirimu sendiri. Maksudnya tema-tema itu menjadi tema-tema yang tidak wajar untuk dibicarakan, menurutku. Kemudian pas awak tak tembak, wah kan masing-masing sudah pada perjalanannya. Berarti saya mau ngurung-ngurung saya, misalnya dia mulai mengungkap hal-hal yang saya lakukan. Kecuali Gojek ya, ini tadi kan serius ya? Ini kalau Gojek juga. Motivasinya kan ingin membuktikan kepada dirinya sendiri. Di dalam bercanda itu, di dalam Gojek itu kan, ini kalau mengukur saja, ini ada yang berpikir, ini ada yang berpikir. Oh mungkin ya. Ini kalau kita ketemu wang-ngurung saya, ini kan hampir kebanyakan kita justru Gojek. Kenapa? Eh, apa-apa dikhususnya? Kenceng-kenceng berdebat. Gojek bukannya kepada semua orang ya? Tidak. Tidak. Tiba-tiba termasuk aku, ketemu konsentrasi ini aku tetap lucu. Lebih lucu. Mencoba lucu? Enggak tahu, pokoknya wang-angannya ingin mengerti Dengguyu, ingin mengerti SMA. Wow. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman. Tidak seperti di konten-konten sebelumnya ya, tidak seperti di video-video sebelumnya, yang kita panjang lebar mengulas, atau menceritakan isi buku. Buku ini ceritanya sangat sederhana. Oh iya Kang ya? Iya. Tempatnya satu itu, ini di hotel. Resto hotel kita ya? Di Resto. Di Resto. Dia janjian gak sih? Yuk ketemu lagi. Kita janjian kita ya. Memang. Sengaja. Oh iya, karena memang sudah benar untuk. Iya, validasi. Wampir masih. Jadi, ternyata ada buku yang sangat sederhana ini. Kisahnya sangat sederhana. Di saat, saat, saat. Apa jeninya? Tempatnya jeninya apa? Setting. Setting. Setting tempatnya hanya di Resto sebuah hotel. Dan sepanjang buku ini, menceritakan percakapan-percakapan selama ketemu itu. Dan sangat natural. Sangat... Sangat... Biasa ya? Biasa. Biasa. Sangat biasa. Sangat biasa. Tapi, tapi bukan... Bukan orang-orang B aja bukan ya? Orang. Justru dengan sangat biasa ini, Jadi, keren ya? Iya, tapi... Iya, tapi... Iya, tapi nilai lebihnya masih keren. Oh nilai lebihnya dibiasa itu? Biasa itu. Jadi dia, Mas Putut bisa menyajikan kisah biasa ini menarik ya? Menarik. Tetap, tetap masih mau... Tetap betah. Betah. Oke, oke. Oke, teman-teman silahkan cari buku ini di... Di online banyak ya? Atau di... Terbitantan berapa tuh? Lupa. Ini... Cetakan... Diva Press. Cetakan... Pertamanya Februari 2020. Iya, lagi. Dan jangan maksudnya gak, Pak? Iya, lagi. Oh... Tidak. Tidak. Oke, teman-teman. Terakhir, Mas Didi. Kenapa... Teman-teman harus... Baca buku ini ya? Di garis bawah tadi ya? Kenapa? Ya bisa jadi... Bisa jadi... Inilah... Rekomendasi untuk... Melangkah gitu. Untuk bikin. Bagi laki-laki. Terus ngelotok sih. Sederhana sekali ya? Sederhana. Berarti... Ini segmented gak sih? Untuk anak muda. Aura gitu ya? Semuanya oke deh itu. Semuanya oke. Semuanya oke. Semuanya oke. Semuanya oke. Semuanya sederhana. Oke, begitu. Teman-teman. Terima kasih, Mas Didi. Selain kali... Eh... Apa... Bukunya... Apa jenis? Tidak... Un... Un... Unexpected. Oh... Bukunya unexpected. Lain kali... Barang kali bawa buku-buku yang... Unexpected lagi. Begitu teman-teman. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya ya. Bye. Bye.